Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Zulkifli Hasan mendukung wacana penambahan nomenklatur kementerian pada pemerintahan baru Prabowo Gibran pada 2024 mendatang. Zulhas menjelaskan, penambahan nomenklatur kementerian merupakan hak Prabowo selaku presiden terpilih RI. Namun, ia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar. Atas dasar itu, Zulhas menyebutkan bahwa banyak masalah yang masih perlu diselesaikan secara lebih detil. Penambahan nomenklatur ini diharapkan bisa menjadi solusi. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman merespons soal muncurnya isu kalau Prabowo Gibran akan membentuk sebanyak 40 kementerian di kabinet yang dipimpinnya. Habibur Rahman menyebut, sejatinya soal pembentukan kabinet itu murni berada pada hak prerogatif dari Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Namun jika membicarakan soal jumlah, Habibur Rahman menilai tidak masalah jika memang nantinya akan terbentuk banyak kementerian. Pasalnya, Indonesia merupakan negara yang besar, dan memiliki tujuan dan cita-cita yang besar juga. Oleh karenanya dengan melibatkan banyak pihak, maka tujuan untuk mewujudkan cita-cita itu akan semakin baik dilakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!